tenggara lapangan ini nah ini gerbang atau lantai apa kita belum tau ya jawabannya di keduk di keduk sampai pacul semangat bro jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share youtube nya apa? jawabannya ini mba mel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu salam budaya salam sejahtera salam kebajikan kali ini saya mereview ini hari jenen ya ini hari keberapa ya tahap keberaskan skavasi ini yang disitu berkahuripan gilinrejo kita sudah ada di sisi dari barat yoni gilinrejo ini struktur di pojok dari lapangan atau tenggara dari lapangan ini sudah tampak jelas ini di keduk digali oleh pekerja Balai Pelestarian Cahagar Budaya sawatimur agak gini cara pekerja ekskavasi BPJB di Situs Brikahuriban kita agak sore ya ini mau mendung teman ini ini banyak sekali keberonan atau pecah-pecah ini sudah dinaikkan ternyata bangunan kuno ini sudah nampak jelas ada kemiripan dengan yang di situs kumitir ada kemiripan gak gitu lho yang di baratnya dari situs kumitir itu bata-bata kunonya agak gini kayaknya agak gini lho ini ada kemiripan ya mas bro botonnya lho kayak gini lho apakah ini gerbang atau struktur atau tembok keliling yang mengelilingi situs candi apakah gitu soalnya ini masih dalam kajian pihak balai basitarian ini juga lemah kayak gini ini growl growl ini pedot-pedotan ini ini sudah dinaikkan di keduk sampai ke arah sisi mengejar mengejar sampai ke arah sisi ke tenggara dari lapangan situs desa klinterjo gitu lho atau watuambo agak gini kita mengadakan fokus di lapangan ini soalnya ini sudah digali barangkali menemukan sesuatu yang lebih dasar gitu lho begini lho aja hutan gak hutan tersih itu kayak ada yang kering itu tanahnya itu kayak jenis apa ya areng gitu lho kampur abu kayaknya gitu putih kemudian itu abu atau bekas bakar-bakaran dari sini jubelangan yang di jubelangan obong-obongan ini semoga lestari dan juga terjaga biar anak cucu kita nanti tahu ya bahwa di Mojokerto ada peninggalan peradaban terutama itu candi yang tribuana ya peninggalan dari ratu tribuana tunggal dari Raja Majapahit ketiga gitu lho yang sisi yang lapangan sana ada juga itu kayak di teruskan gitu lho apa bangunannya itu lho membucur kayak yang di situs kumit kayak membentuk benteng gitu lho ini yang di sisi sini ini sudah kemungkinan hampir selesai ya kemarin kita review coba kita letakkan kamera yang sisi sini sangat lurus sekali sekali ya secara membangunnya orang dahulu kayak sini lho ini sudah di garis coastline oleh pihak balai pelester itu pekerja balai pelester sangat luar biasa ya soalnya ini mendung mendung meskipun kepanasan dia tetap eksis mencari atau mengejar struktur yang ada di dari lapangan ini gitu lho ini lokasinya coba kita melangkah yang kesana ini lho ini kayak ada tembusan gitu lho yang sebelah sini nah bangunannya itu kayak berkesinambungan berkesinambungan mengarah ke arah sini yang berlas kayak gitu kayak gini coba kita tetapkan gambaran soalnya itu ini belum dikali yang di sebelah sini di dekatnya jati-jati ini nah kayak gini lho kemungkinan kayak gitu soalnya berkesinambungan coba kita melangkah yang kesana sana kita hadapkan kamera ke arah Candi Yoni Kelinterjo itu situsnya kayak gini kayak gini lho itu cara pekerja ini diurukan kembali atau diuruk gitu itu soalnya tidak ada struktur tidak ada struktur yang di sisi dari barat Yoni yang terjadi ini ini durukkan di situ habis digali durukkan kembali gitu lho luar biasa semoga lestari gitu aja lho semoga terjaga biar anak cucu kita nanti tau jejak-jejak peradaban zaman kerajaan terutama itu kerajaan Majapahit nah kayak gini lho nah coba kita melengkasi ini lagi ya apakah bangunan ini mirip dengan yang di sebelah dari tenggara tenggara lapangan ini kayaknya agak kebesaran ini ya kayaknya ini dari tenggara lapangan lapangan desa kelinter ini kayaknya tembus ke sana kayaknya coba kita dekatkan kamera kayak gini lho soalnya ini masih dalam kajian kemungkinan masih tembus ke arah selatan yang di tebu-tebu sana kemungkinan masih ada struktur coba kita dekatkan kamera lagi yang di sisi dari tenggara lapangan ini kayak gini lho ini jana batang ya bro jana dan ini apakah ini gerbang atau lantai apa kita belum tahu ya coba kita fokuskan lagi ke sini ya itu tadi lho kemungkinan ya membujur sampai ke arah tebu-tebu ini masih digali apa dikeduk caranya jauhnya dikeduk dikeduk sampai pacul ini dikeduk kita canda juga sama teman-teman ini semangat bro ini lho kita canda supaya pekerja tidak jenuh kita candain juga ini 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 jenuh kalau gue pesampaian mas ini keduk-keduknya gini lho oh woi hati-hati bro gerowol-gerowolannya banyak sekali yang di sini tenggara dari ini ini kedukannya ini lho saya amin ini salam rahayu salam budaya salam jas merah dan sekali-sekali melupakan luhur nusantara akhir kata wassalam